Intro Oke kus kembali lagi bersama mas iVlog Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Update dari ini ada Hyundai H1 ya Matic Dan ini Matic nya bermasalah Jadi masuknya gigi 4 terus ya Jadi berat lah Tapi kalau buat jalan lancar sih aman Jadi ini ngelock ya Matic nya ngelock di gigi 4 terus Dan kami ini akan mencoba Membersihkan, membongkar putih valve nya ya Mau kita bongkar Biar mobilnya normal lagi Oke simak saja videonya Sampai akhir semoga ada manfaatnya Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe nya Silahkan tekan dulu subscribe nya Oke lanjut Oke sekarang kita buka Bagian bawah Matic transmisi nya ya Pak oli nya kita buka Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini bautnya sudah kita lepas semua ya Baut 10 Ada lumayan banyak Sudah kita lepas semuanya Oke ini sudah kita lepas bautnya Dan ini bak oli nya ya Sudah kita lepas Dan ini oli nya terlihat hitam ya Jadi oli Matic Hyundai H1 itu oli nya Tidak bisa sembarang ya Jadi kalau sembarang Putih valve nya itu bisa Eju nya kotor Ini oli nya sudah hitam Oke ini baut develop nya sudah kita lepas Sudah kita bautnya lepasin semua Dan ini kami akan mencoba kita bersihkan ya Bauty valve nya ini agak terlihat kotor Mau dipersihkan dulu Ntar kalau seandainya ini masih belum normal Ya kemungkinan dari kampas kopling nya Dari transmisi nya ya Jadi kita mau bersihkan dulu Bagian dari bauty valve nya Kita bersihkan Kemudah mudahan normal ya Ini juga kotor terlihat Ini juga kotor terlihat Buat menghidungin ini masalahnya Oleh ini itu buat menghidungin Tipunya Pangan buat apa-apa lagi Kalau pakai atlet biasa Kalau pakai atlet biasa Maha Ntar pakai matal selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita mau pasang kembali kodi valve nya ini sudah bersih sudah terlihat menggilap sekarang kita pasang kembali semuanya dan semoga normal dan kemudian oli nya mau diganti yang bagusan oli nya juga lumayan mahal oke lanjut oke ini sudah kita pasang ya jadi sudah terlihat menggilap sekarang kita pasang kembali pack nya ya dan kasih lem sealer oke selamat menikmati 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 oke ini oli nya kita pakai yang punya mistu pc ya ini 6 liter dan satunya itu 120 ribuan ya kurang lebih ini kena 6 liter yang bagus oke sekarang kita isikan oli nya ya isikan dari atas semuanya 6 liter dan kita isikan satu-satu pakai alat seadanya ya kita isikan semuanya oke selamat menikmati selamat menikmati oke oke ini sudah terlihat kayaknya sudah benar ya jadi sebelum kita bersihkan itu digantung begini putaran rodanya itu pelan ya dan ini sudah terlihat agak kencang jadi sekarang kita mau tes jalan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati videonya dan alhamdulillah ini mobilnya sudah normal jadi inti penyakitnya itu bodivalve nya itu sama icu nya itu kotor ya akibat oli nya itu gak bagus jadi kotor dan akhirnya alhamdulillah sudah benar dan dan ongkos biaya perbaikan seperti ini kurang lebih kena ongkos 2.700.000 ya kurang lebih oke terima kasih yang sudah nonton videonya semoga ada manfaatnya yang mau bertanya bisa tulis komentar di bawah komentar yang positif terima kasih untuk semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe oke terima kasih